Intro Buat kalian yang mau isi cash Ragnarok Mobile murah, aman, nyaman, dan legal, kalian bisa langsung ke websitenya kodashop.com Disini kalian bisa beli Zeni, Big Cat Coin, dan Limited Special Gave atau Premium Dengan banyak sekali pilihan metode pembayaran Langsung beli sekarang tanpa harus daftar dan login Informasi lebih lengkap cek di deskripsi di bawah Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko Kali ini gue ingin membahas tentang build sniper yang gue pake Dan sebenernya ini hanyalah sebuah gambaran buat kalian yang mungkin ingin membuat charge sniper Atau mungkin ingin switch job ke sniper dan bertanya-tanya Kira-kira dengan budget yang gue miliki sekarang gue bisa dapet sniper dengan damage berapa sih? Jadi disini build sniper yang gue pake itu adalah build tipe ADL Kemudian gue disini juga punya tipe multi firing Tapi multi firing ini mesti break truff dulu Jadi kalian harus level jobnya itu harus level 50 dulu Baru kalian bisa pake multi firing maksimal Kalo enggak itu pake aerosower aja sih Sebenernya masih ada banyak lagi tipe untuk sniper ini Ada yang tipe falcon dan ada juga yang tipe trap Tapi dua itu gak bakal gue bahas karena gue gak pernah nyentuh dua tipe tersebut Oke pertama gue bahas dulu tentang build itemnya Disini gue pake crossbow plus 8 slot 2 Tapi cuma sampai tier 3 Ini kalo nyanyi ke tier 4 dia bakal berubah menjadi mystery bow Disini slot 2 gue isi kartu tergantung tempat farming Contohnya kalo gue farming di ors lady gue isi pake main blood card dan juga hydra Kalo seandainya gue farming di sting gue bisa pake Peko peko egg card sama main blood card Kalo gue lagi farming di sting plus anolian Gue bisa kasih peko peko egg card dan juga pake fish Kartu flora Yang udah gue simpen tadi Nah disini gue sempat nonton video youtube nya Blueberries Ragnarok Dan disitu dia udah bandingin kalo seandainya crossbow slot 2 tier 3 Jauh lebih bagus dibandingkan dengan mystery bow slot 1 Gak jauh sih tapi lebih bagus Mystery bow slot Lebih bagus dibandingkan mystery bow slot 1 Dan juga lebih bagus dibandingkan dengan malang slot 1 Yang tier 0 ya Jadi karena gue gak terlalu punya banyak zeni Akhirnya gue pake dulu aja crossbow dan ternyata damage nya juga lumayan Ya kecil sih sebenernya kalo dari pandangan gue yang dulu mainnya main locknight Ini damage nya kecil sih Nah disini yang harus kalian ketahui adalah Sekarang kan statusnya adalah crossbow slot 2 Kalo seandainya kalian upgrade ke mystery bow Ini bakal jadi slot 1 lagi Loh rugi dong bang kalo kita slotin 2 Ya memang sih rugi tapi itu worth it Karena buat slotin 2 crossbow ini cuman butuh sekitar 200an ribu zeni Jadi kan crossbow polos harganya kalo gue gak salah kan 22 ribu Kalo buat ngeslotin kalian butuh 10 item yang sama Yang artinya kalian butuh 200an ribu lah Buat slotin crossbow Dan 200 ribu itu menurut gue gak terlalu banyak sih Nah jadi cukup sampe tier 3 aja Dan kalian bisa refine setinggi mungkin Kalo disini kayaknya gue cuman sampe plus 8 aja Nanti kalo seandainya gue upgrade ke mystery bow Ini bakal jadi plus 6 Soalnya plusnya ini bakal turun 2 Lebih bagus lagi kalo seandainya kalian bisa crossbow plus 10 Jadi ntar kalo seandainya di upgrade ke mystery bow Dia bakal jadi plus 8 Tapi sebenernya yang paling penting itu adalah Lebih dari plus 6 Supaya nanti kalo kalian punya enchant mora opsi keempat Itu dia bakal aktif Soalnya kan syaratnya harus plus 6 Jadi untuk kartu crossbow ini Pake yang namanya steam goblin Atau pake kobold archer Nah kalian bisa pake steam goblin Cuman steam goblin ini lebih worth it Dibandingkan kalian pake yang namanya kobold Tapi kan kalo seandainya cuman mincer crit damage Ini sama bagus kok dengan kobold archer Gimana ya kobold archer Nah disini kan sama-sama crit damage 10% Disini juga crit damage 10% Cuman kalo seandainya kalian lagi farming di sting Ini lebih bagus yang steam goblin Soalnya kan crit to form less Meningkat sebanyak 20 Oke kayaknya di weapon udah terlalu panjang Nah oh iya disini gue juga udah punya nih Gue rencananya nanti bakal upgrade ini ke mystery bow Di video ini juga Langsung gue slotin Disini offhandnya gue pake nail bracelet Satu-satunya offhand yang bagus buat sniper Untuk sekarang memang belum bisa di upgrade tiernya Dan di Cina ini udah bisa di upgrade tiernya Gue lupa sih sampe tier berapa Pokoknya bisa di upgrade Kemudian untuk baju Baju sebenernya disini kalian bisa pake sniping suit Ya sniping suit ya kalo gue gak salah namanya Tapi itu harganya lumayan mahal Gue kemarin udah sempet bikin Sniping suit plus 5 Dan itu harganya kalo gue gak salah 5 jutaan Dan ternyata damage nya gak terlalu jauh beda Dengan gue pake ties Karena damage awal gue itu emang gak terlalu tinggi Dan lagi sniping suit ini Gue kasih liat dulu Sniping suit ini sebenernya adalah set effect Untuk kalian yang pake malang Nah yang ini Jadi disini sebenernya dikhususkan untuk kalian yang main malang Disini kalo seandainya luck kalian sampe 120 Kalian bakal mendapatkan crit damage 5% Dan gue juga udah sempet liat di grup facebook Dan katanya lucknya ini bukan naik 1% Tapi totalnya jadi 12% Disini kan dapet 3% Ketika lucknya dapet 90 Kalian bakal dapet totalnya di 7% Dan nanti bakal jadi 12% Nah gue belum tau pasti ini bener atau engga Tapi informasi atau diskusi di grup facebook yang gue dapet Katanya adalah crit damage nya meningkat 12% Nah seperti itu Tapi ini udah gue jual sih Karena tiek lebih murah dan juga damage nya gak terlalu beda Disini tiek pastiin naik ke tier 3 Emang sih naik ke tier 3 ini lumayan mahal Kalo gue gak salah butuh 40 royal jelly Itu doang sih yang berat Kemudian untuk garment Oh ya bentar gue lupa ya Disini gue isi kartu Kartu yang gue pake ini kebetulan sekarang adalah Argeocard Yaitu mengubah armor kalian menjadi poison Kadang kalo seandainya gue mau farming old dog Mau hunting old dog Gue bisa ganti pake doke bikar Disini mengubah armor menjadi elemen angin Jadi ini gak terlalu penting banget sih Kemudian untuk garment Sebenernya disini kalian bisa pake yang namanya blue weave cap Disini lebih murah Atau juga bisa satu lagi undershear Cuman undershear ini agak mahal sih Nah yang ini kalian bisa pake ini Harganya 500an ribu Kalo kalian slotin berarti kalian butuh 10 undershear Yang artinya kalian butuh sekitar 5 juta Buat slotin garment Dan efeknya gak terlalu bagus juga Disini Dapet lag 4 dan juga flee 10 Dan nanti garment ini bakal diisi dengan kartu Peko-Peko JR Eh bukan Peko-Peko Tapi Ini Bapomet JR Bakal diisi ini Critical 5 dan juga Agi plus 2 Tapi karena kebetulan gue males juga Bikin undershear karena mahal Dan gak bakal gue slotin juga Karena gue gak punya kartunya Jadi gue disini pake light chain cap aja Karena ini lebih bagus Atau kalo sananya kalian punya ini juga gak apa-apa sih Untuk sepatu disini gue pake Saktedisus Belum jadi ya Kan kalo sananya dijadikan Ini bakal jadi advance Saktedisus gitu ya Kalo gue gak salah Disini harganya cuman 1 juta Soalnya udah slot Berarti harga Saktedisus ini Mungkin sekitar 100 ribuan Disini gue kasih kartu Meltive Bug Gue lupa sih harganya berapa Kayaknya cuman sekitar 300-500an ribu lah kartunya Tapi kalo untuk awal-awal Kalian gak perlu slotin ini dulu Kemudian untuk ACC Ini yang lumayan penting Gue pake Glove Disini Glove udah gue slotin Dua-duanya Harga Glove ini Kalo gue gak salah Sekitar 500 ribuan nih Jadi dislotin Gue butuh 5 jutaan Zenny 5 juta Zenny Emang sih lumayan mahal Nah disini kan gue pake Yang namanya Cobot Card Kenapa Cobot Card Lebih bagus dibandingkan Kalo seandainya Kalian menggunakan Grites General Karena banyak banget Yang bilang Mending pake Cobot Card Dan Grites General Bang Soalnya damage dari Grites General ini Naik 10% Nah Jadi kenapa gue pake Cobot Card Karena disini dapet Critical plus 10 Critical plus 10 ini Kira-kira kalian udah Berhemat 30 point luck Dan disini udah Dua Glove Dua Cobot Card Yang artinya gue udah Berhemat 60 point luck Sebenernya enggak Nggak 60 sih Sekitar 50an Tapi ya gue genapin aja lah Karena itu agak ribet Sebenernya Untuk sniper Minimal critical yang kalian punya Itu adalah sekitar 70an Disini kalo gue pake Buff pribadi Buff yang True Sight Disini gue bakal dapet Kalo gue gak salah Critical nya itu 71 Kalo seandainya Kalian gak pake Cobot Yang artinya disini Kalian udah kehilangan 10 point critical Artinya kalian harus Naikin lagi luck 30 Buat gantiin yang 10 Tadi Itulah kenapa Critical itu Lebih penting Dibandingkan kalian Menggunakan Greatest General Kecuali mungkin Kalian mau Buang-buang Start point kalian Ke luck ini Nah setelah ini Selanjutnya adalah Untuk bagian kanan ini Untuk kepala Kalian bisa pake Yang namanya Ini Kalian bisa pake Yang kek irberet Ini syaratnya Gue lupa Kalo gak salah Rank D Dan nanti kalian bisa Beli di Prontera Terus di Craft lagi Pokoknya harus Plan harus Rank D Terus beli Blueprintnya Di Prontera Arah jam 3 Kalo gue gak salah Punya ini Lebih bagus lagi nih Soalnya meningkatkan Critical damage Dan juga Change critical Naik 5 Kemudian Out attribute Gue juga dapet 2 Di sini Di sini gue pake Kartu Marduk Dan untuk kartu Di kepala Sekarang kan Gue pake Marduk Sebenernya Marduk gak penting sih Walaupun kena Silent kan Basic attack Tetap bisa Nanti kalo seandainya Gue udah punya Zenny Gue bakal beli Ini nih Nah ini Kartu Creme card Ini doang sih Yang bagus Luck 3 ini kan Cuman dapet Satu critical Dan menurut gue Ya kapan-kapan Aja lah Kemudian untuk Wajah Wajah ini sebenernya Apa ya Agak susah Jadi tergantung Kalian farmingnya Dimana Contohnya Kalo seandainya Kalian butuh Damage to Demi human Kalian bisa Pake ini Soalnya ini Lebih murah Dapet 5% Kedemi human Ini juga bisa Dipake Jadi ya Tergantung Kalian aja lah Disini karena Gak terlalu penting Jadi gue pake aja Ini Sky elf Ear Ini ya Yaudah lah Pake ini aja Untuk mulut Disini gue pake Dust veil Kalian juga bisa Ganti pake ini Damage to Demi human Atau nanti Juga bisa pake ini Nah Pake ini Ini dapet Blow gun Cuman blow gun Ini kan agak mahal Kalo gue gak salah Ngecraftnya itu Butuh 35 cat grass Dan juga 5 air Emblem Cuman cat grass Kan sekarang Udah lumayan murah Nah Kalo seandainya kalian Mau Kalian bisa bikin ini Atau Kalo seandainya Yang lain Kalian juga bisa Pake ini Ini lumayan Untuk damage Demi human Tapi ya Tergantung juga Untuk Asesoris ini Sebenernya Bebas lah Susuka kalian Yang penting Itu Nambahin attack lah Attack atau Dex Atau agi Bebas lah Untuk Yang di belakang ini Kalian bisa pake Yang namanya Quiver Atau Kalian juga bisa Pake Wing Atau Apa sih namanya Devil wing Devil wing Kalian juga bisa pake Kalo kata Blueberries Ragnarok Yang channel youtube Yang gue bilang tadi Katanya lebih bagus Pake quiver Dibandingkan Kalian pake Yang namanya Devil wing Jadi disini Karena gue Ngikut dia aja Jadi disini Gue pake quiver aja Dan lagian Gue juga belum punya Yang namanya Devil wing Karena misinya Lumayan lama Dan ngabisin energi Mendingin gue farming Untuk bagian belakang Oh iya disini Gue juga Kalo gak salah Kalian juga bisa Pake yang namanya Champion Itu gila sih Yang head Yang mana ya Yang back Nah yang ini Wah ini gila sih Kalian bisa kalian lihat Disini dapet Lag 5 Terus juga dapet Create damage Totalnya 10% Wah ini gila sih Ini kalo Kalian punya Wah itu udah Modal banget Terus Kalo untuk Ekor Bebas Kalian bisa pake Ini Kalo kalian punya Tail Nah yang Yang biru lah Pokoknya Yang biru Apa sih namanya Markosias Kalian bisa pake itu Kalo gak pake Angga Aca aja Soalnya ini gak terlalu Apa ya Gak terlalu banyak pilihan lah Bisa pake Markosias Yang didapetin dari Battle coin Yang kalian tukar Nah setelah item Sekarang gue bakal Bahas tentang status Untuk status sniper Ini sebenernya Tergantung dari Apa ya Tergantung dari status Kalian juga Tergantung dari Equipment juga Contohnya disini Yang paling pertama Gue naikin itu Adalah Luck Kenapa luck Jadi disini Gue ngincer Luck ini Bisa totalnya 70an persen Nah gini Gue coba ngebuff dulu ya Ini buff terus Oke udah jalan Disini gue Oh udah 75 ya Disini gue dapet Critical 75 Dan minimal Untuk seorang sniper Itu criticalnya Butuh 70 Itu udah bagus Apalagi kalau Sananya dapet Blessing Itu bakal naik lagi 10 critical Dan nanti juga Ada skill Yang namanya Ini Ini kalau sananya HP monster Di bawah 30% Critical change Bakal naik lagi 30% Dan itu bakal 100% critical Jadi lebih Sebenernya lebih bagus Kalian critical Terus dibandingkan Damage yang putih Atau non critical Makanya lebih bagus Kalian pake Kobo card Terus disini Dex 99 Ini juga wajib Ini sebenernya Tergantung dari ini Disini kan dikasih tau nih Ketika Dexnya mencapai 95 Kalian akan mendapatkan Range physical attack 10% Disini Dex gue udah banyak sih Di totalin Dua-duanya Disini gue udah dapet Kira-kira 210 Atau 209 Total Dex gue Di totalin Dua-duanya Jadi disini Dex 99 Lab gue 32 Kemudian Agi Agi ini sebenernya 80 aja dulu cukup Ini sebenernya juga tergantung Dari level best kalian Pokoknya yang paling penting dulu Dexnya ini Terus Luck kejar critical Kalau seandainya kalian masih level rendah Mungkin criticalnya cukup Sampai 50% dulu kali ya Kemudian Agi Sampai 80 Itu minimal Disini karena gue udah kelebihan poin Yaudah gue masukin aja ke Agi Dan ini kayaknya Lucknya bakal gue kurangin lagi Pokoknya Totalnya nanti bisa 70 lah 70 cukup Buat gue ya Disini untuk skillnya Yang gue naikin adalah Pertama Fultures AD Yaitu meningkatkan range kalian Atau jarak tembak kalian itu Meningkat sebanyak 50% Dan hit kalian menaik Sebanyak 20 Kemudian Disini juga ada Aus A Dimana meningkatkan 10 dex Ini ningkatin damage Soalnya sniper itu Damagenya berasal dari Dex Kemudian ada elemental arrow Elementar arrow ini Ketika menggunakan bow Attack kalian akan Meningkat sebanyak 30 Yaiyalah Menggunakan bow Emang sniper bisa gitu Pake yang lain Aneh-aneh aja sih Kemudian disini gue pake Arrow Sawar 10 Karena Arrow Sawar ini penting Kalo seandainya lagi MVP-an Pake elemen api Terus tembak pake Arrow Sawar Dan itu damage-nya lumayan Ada efek bakarnya juga Soalnya Kemudian improve concentration Sebanyak 10 Blitz-Bitz 10 Kemudian beast master Kalo seandainya kalian belum Cukup level Kalian beast master ini Cukup ambil 5 aja Terus Splitting arrow ambil 5 Dan heavy arrow ini ambil 10 Kemudian sisanya Gak ada lagi nih disini Lanjut ke sniper Sniper yang penting itu adalah True Sight True Sight ambil 10 Terus ambil Tram timer 10 Ini kalo gak salah 5 Atau 10 sih Gue gak lupa Terus Verity awakening ini ambil 5 Dan kemudian kalian bisa Ngambil terakhir Yaitu wind wall Ini cuma meningkatkan Flea dan juga Movement speed Sebentar Gue disini jelasin lagi Heavy arrow Jadi fungsi heavy arrow ini adalah Nanti bakal nembakin panah Dan 10 detik ke depan Itu musuh yang terkena Panah heavy arrow ini Akan menerima damage 30% Lebih banyak Tapi kalo seandainya monster-monster kecil Itu kalian gak perlu Pake ginian Soalnya yang Menerima damage tambahan itu Cuman monster yang Kena panah ini Contohnya lagi MVPan kan Lama tuh Ngekill MVP Nah itu worth it Pake heavy arrow Terus Apa lagi ya Disini beast master Beast master ini Fungsinya adalah untuk Meningkatkan damage Dari elang kalian Damage falcon Kemudian ada Blitz beat Blitz beat ini Sebenernya untuk Apa ya Untuk pasif dari falcon Jadi Akan ada change Untuk muncul falcon Jadi falcon Kalian itu bakal Apa ya Bakal Kayak gini Nah bakal nyerang Akan ada change nya Dan falcon itu Kalo nyerang Dia ignore defense Dan damage dari falcon ini Berasal dari INT Makanya disini Falcon gak usah dinaikin Apalagi ya Oh udah True side Nah fungsi dari true side ini Adalah meningkatkan Semua atribut kalian Sebanyak plus 5 Jadi STR dapet 5 Fate 5 Agi 5 Pokoknya semua start nya Dapet plus 5 Attack 10% Critical dapet 10 Selama 60 detik Nah ini bagus banget ini Kemudian ada Verity awakening Jadi disini fungsinya adalah Ketika monster hp nya itu Udah dibawah 30% Bakal ada change Sebanyak 30% Untuk meningkatkan Critical sebanyak 30% Oke mungkin disini Kalian agak bingung ya Jadi gini Misal monster nya itu HP nya udah Dibawah 30% Nah nanti bakal ada Change atau Kemungkinan untuk Menaikan critical change Kalian itu Sebanyak 30% Disini kan Critical gue Kalau seandainya Pake buff Nah critical gue itu Kan jadi 7 Ah itu ke 71 ya Oke gue bingung Udah biar aja Kalau dapet buff yang tadi Maka critical gue ini Bakal naik Sebanyak 30 Yang artinya Bakal jadi 101 Tapi Yang Verity awakening ini Ada kemungkinannya juga Bakal muncul Sebanyak 30% Dan buat kita Yang tipe DPS Yang attack speed nya Kenceng Itu Verity awakening ini Lumayan cepet muncul Lumayan Gampang lah munculannya Soalnya 30% itu Udah besar Kemudian ada Tramp timer Nah Tramp timer ini Yang damage nya cukup besar Jadi fungsinya adalah Untuk meningkatkan attack kalian Ini bisa di stack Sampai 3 kali Dan bertahan Selama 3 detik Ini contohnya Gue serang training dummy Nah disini bisa kalian lihat Nah ini nih Ini bisa di stack Sampai 3 kali Dia bakal muncul sendiri Jadi setiap Falcon nya itu nyerang Dia bakal naik Ini disini Nah Falcon nya nyerang Falcon nya nyerang lagi Nah ini udah 3 Disini kan udah meningkatkan attack Tuh liat Itu attack gue naikkan Nah kira-kira seperti itu Gue pake buff Nah tuh Nah disitu attack gue udah naik Run disini gue juga ngikutin Run yang ada di channel Youtubenya Blueberries Nah ini bakal gue kasih liat Nah ini dia runenya Ini adalah rune di masa depan Yang gue pake Ini Bentuknya bakal kayak gini Disini gue butuh yang namanya 130 golden medal Dan juga 164.000 Contribution point Ini nanti bakal di masa depan Bakal kayak gini Run yang gue pake Disini gue dapet Attack 400 Ini lumayan bagus Kemudian critical damage Juga dapet Dan critical juga dapet Tapi sekarang rune gue ini Masih seperti ini Disini gue ngabisin 116.000 Contribution point Disini Dan juga 130 golden medal Nah disini gue masih Kekurangan yang namanya Contribution point Jadi kalau kalian mau ngikut Silahkan Jadi disini sebenernya Ada beberapa rune Yang cukup penting ya Ini kalian bisa screenshot dulu Gue agak jauhin dikit kali Nah jadi yang rune yang penting itu Sebenernya adalah Yang ini nih Nah yang ini Jadi disini Elemental Arrow Increase 0,75 attack per level Satu Dua Dan tiga Ini satu lagi Jadi fungsinya ini adalah Gartinnya kesini nih Ke skill yang namanya Elemental Arrow Jadi setiap Satu level elemental arrow Akan meningkatkan Tiga attack kalian Karena disini Elemental Arrow ini Normalnya adalah Sampai level 10 Jadi artinya Kalian udah dapet Sebanyak 30 attack Nah itu lumayan Kemudian juga Apa lagi ya rune yang penting Nah selanjutnya Yang penting itu adalah Yang ini Fire Impression Fungsinya adalah Ini dua nih Jadi kalau seandainya Kalian pake Yang namanya Element api Kalian pake Panah api Ataupun elemen api Kayak gini Nah nanti Kalau seandainya kalian pake Arrow Shower Itu nanti bakal ngasih Efek burn Atau efek terbakar Ke musuh Nah jadi ini Lumayan penting Apalagi pas lagi MVP-an Atau mungkin lagi Farming Itu juga penting kok Terus rune yang penting lagi Pokoknya kalian fokus Ngambil attack Attack kecil ini Disini gue udah dapet Sekitar Bentar Disini gue udah dapet 330 attack Flea 8 Kemudian critical 3,9 Critical damage 2% Fire damage 5% Holy attack Holy damage 5% Dan ini udah lumayan kok Refine attack Disini gue cuman 49 Karena gue lebih berfokus Ke attack Karena gue ngikutin Yang di blueberries Blueberries Ragnarok Kemudian rune yang penting Lagi Ini juga dex Dex 1 2 3 4 Nah ini Oh ini satu lagi Rune dex Sisanya yang ngambil yang kecil-kecil ini aja Ini Ini gak terlalu penting Disini gue juga ada yang salah sih Nah ini Harusnya gak gue ambil Nah yang ini Path damage belum Bleach blade belum Pokoknya ini belum ngambil Gue berfokus ke elemental arrow Dan juga Yang kecil-kecilnya nih Rune attack Critical Dan seperti itulah Rune sudah Sekarang kita bakal test damage Nah Botas damage Dan disini damage gue cuman 8k Emang kecil Kecil banget Kalau kalian misalnya main Lord Knight Ini damage 8k kecil cuy Nah disini gue udah pake buff True Sight Disini gue gak panggambil Buff dari yang lain ya Gak pake makanan Segala macemnya Disini gue dapet 10.000 10.000 Ini juga dapet Ada increase attack dari sini Udah attack 3 Damage gue jadi 10.300 10.500 Nah coba gue disini Gue pake yang namanya Heavy arrow Heavy arrow ini meningkatkan damage Selama 10 detik Kalau gue gak salah Nah naik jadi 12.000 lah 12.800 13.600 Oke mentoknya 13.600 Gue catat dulu Ntar gue lupa Nah sekarang gue bakal Slotin Atau bakal upgrade Ini ke mystery bow Eh sebelum upgrade Gue pake mystery bow dulu deh Disini mystery bow gue Ada yang plus 4 Gue bakal coba pake Tadi damage gue itu Kalau seandainya Tanpa heavy arrow itu 10.500 Mystery bow gue Nah oke Sekarang gue tes damage Tuh kalian liat Damage gue sebanyak 10.400 Tadi gue bisa dapet Damage 10.500 Tapi ya Kan yang tadi itu kan Peselapan ya Jadi lebih bagus yang tadi Nah tuh kalian bisa liat Jadi damage nya itu Gak terlalu jauh beda Tapi disini mystery bow ini Ada syaratnya Ketika dex kalian udah Sampai 150 Attack line Bakal naik Tapi disini gue udah Memenuhi syaratnya tuh Disini kan dex gue udah Lebih dari 200 Tuh kalian bisa liat Damage nya 10.400 Oke coba heavy arrow Heavy arrow gue tadi 13.600 Kita liat Sampai beast nya dapet Ini 3 Aduh kok gak naik Ya beast attack nya 3 dong Nah disini gue dapet Damage 13.500 Jadi jauh lebih bagus Gue pake crossbow tadi Tapi kan disini crossbow gue udah plus 8 ya Makanya bisa menang Tapi ya Tetep lebih bagus crossbow Disini kan kita bisa pake 2 kartu Dan juga lebih hemat Ini juga Lebih hemat duit Oke sekarang gue bakal Upgrade crossbow gue Ke tier akhir Oke disini gue bakal Upgrade crossbow Oke crossbow gue bakal jadi Mystery bow Plus 6 Yaudah lah gak apa-apa Yang penting duit gue Gak terlalu banyak abis Sebenernya kalo kalian candainya Kalian mau slotin Mau slotin Bagusnya itu Di plusin dulu nih semua Tapi ya Karena gue gak punya Banyak zenny Yaudah lah Kayak gini aja Oke kartu gue balikkan ya Tadi Oke Disini gue udah jadi Mystery bow plus 6 Lumayan Gak apa-apa Disini enchant gue masih tetap ada Ini attack 39 Masih ada Jadi yang hilang itu Cuman slotnya Yang jadi slot 1 Dan juga Plusnya turun jadi plus 6 Dari plus 8 Turun 2 Jadi plus 6 Disini bakal gue slotin Ngeslotin senjata itu Digiven Nah buat ngeslotin weapon itu Disini Kalian pilih weapon slot Eh bentar Jadi kalian pake dulu Weapon yang mau kalian gunakan Yang ini Pake dulu Nanti Yang kalian pake ini Artinya ini yang bakal Dislotin Oke Weapon Bayar berapa nih 150 ribu Wih Mystery bow slot 2 Mari kita liat Wuh Udah slot 2 Disini gue bakal gue isiin Steam goblin Wanjai Disini gue kasih Apa ya Hydrakar kali ya Eh nanti aja deh Gue mau tes damage dulu Mantep nih Oke Gue coba Kue ini Damage gue naik gak Ngebug dulu Disini gue pake True side Damagenya jadi Jadi 10.700 Naik 200 doang Lanjir gila Coba pake Hero Damagenya jadi 13.000 13.900 ya Oke naiknya Tadi 13.600 Sekarang naik lagi 300 jadi 13.900 Wanjir Naiknya cuman segitu Gila cu Tapi ya Lumayan lah Pokoknya lebih Naik lah Daripada yang tadi Jadi disini PR gue adalah Naikin tiernya Jadi naikin tiernya Dan ini butuh Banyak banget cu Gila Nah sekarang gue bakal kasih liat Damage setelah Gue break through Sekarang gue bakal coba Naikin skill break through Jadi disini yang paling penting itu adalah Vultures eye 10 Elemental arrow 10 Terus Improve concentration 10 Nah itu yang penting Nah disini gue coba naikin ini dulu Sampai 10 Dan ini 3 Gue masih level 53 sih jobnya Oke sudah Mari kita coba Dan damage nya segini 17.000 Udah ngebuff 18.000 Coba tes Sampai muncul Crime timer nya Sampai 3 1 2 3 Damage gue 19.500 Dan itu naiknya lumayan jauh Dari 10.000 Nah Sekarang gue coba Satu lagi nih Gue bakal coba Oke misalnya Masuk kepake Naikin lagi Disini gue bakal coba Untuk 7 Vultures eye Dan 5 Elemental arrow 5 elemental arrow Berarti 8 Vultures eye Oke damage nya disini Berapa ya 16.900 Tram timer sampai 3 nih Nah damage nya 19.500 Nah kira-kira Seperti itulah Damage Kalau sananya gue udah Breakthrift Tapi itu breakthrift nya Baru level 53 loh Disini kalau sananya Elemental arrow nya Naik sampai 20 Ini damage nya bakal meningkat lagi Dan disini Improve concentration nya Kalau udah level 20 Ini damage nya bakal Lebih naik lagi Disini dapet Agi 10 10 dexterity Kemudian 1 point luck Dan juga 1 point crit Dan 1% crit damage Nah ini bakal Lebih bagus lagi nih Kalau gue naikin Improve concentration Untuk start sudah Skill sudah Rune sudah Test damage Pake mystery bow sudah Walaupun belum Dinaikin tier nya Mungkin bakal gue bikin Di next video Atau lanjutan video Dari build ideal gue Seberapa besar Mungkin peningkatan Damage nya Mungkin setelah Sebulan ya Dan disini Modalnya Emang lumayan banyak Saran gue Disini kalian bikin dulu Crossbow 2 Nail bracelet Type tier 3 Saktedisus Pake blue wave cap aja Terus glove Glove Nah itu udah cukup Dan nanti kalian disini Bisa beli Isi pake Cobol Archer 2 Atau sananya kalian punya Steam Goblin juga Gak apa-apa Tapi Pake cobalt Archer itu Lebih hemat Oke sekalian dulu video gue Tentang build ADL sniper Semoga bisa membantu kalian Dan juga bisa memberikan Pencerahan kepada kalian Yang mungkin ingin membuat Car baru sniper Atau ingin Switch shop ke sniper Oke Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.